Pemirsa Sidang Kasus Dugaan Korupsi Jasa Kebersihan Rumah Sakit Umum Daerah Kolonel Abunjani Merangin, Mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kolonel Abunjani Merangin, Barman Saragi, bersama rekannya Peby Yonoka, akan segera menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi. Sidang tuntutan yang akan dikelar pada Senin 16 Januari 2023 terkait kasus dugaan korupsi Jasa Kebersihan Rumah Sakit Umum Daerah Kolonel Abunjani Merangin, atas terdakwa Berman Saragi bersama rekannya Peby Yonoka. Tuntutan tersebut akan dibacakan Jaksa Penuntut Umum di hadapan Majelis Hakim dengan Hakim Ketua Budi Chandra Pratama, bersama dua hakim anggota, Hakim Yovistian dan Hakim Hyasinta Franciska Manalu di Pengadilan Tipikor Jambi, Pengadilan Negeri Jambi. Sebelumnya dalam dakwaan, Berman Saragi bersama Peby Yonoka diduga melakukan perbuatan korupsi dari 2017 sampai dengan 2021 dengan nilai kerugian negara berdasarkan perhitungan BPKP mencapai 648 juta rupiah lebih. Kedua terdakwa didakwa dengan pasal 2.1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Junto Pasal 64 Ayat 1. Iqbal Cik TV melaporkan. Iqbal Cik TV melaporkan.